Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi teman-teman bersama saya di channel aslan way gimana kabarnya semoga sehat walafiat ya amin ya rabbal alamin teman-teman menjual skripsi ayo tentaskan sampai akhir ya kalau kesulitan bisa kita sharing-sharing ya sama saya tentunya seringnya baik teman-teman mungkin hari ini kita sedikit durasinya mungkin sedikit panjang gitu ya cuma enggak terlalu panjang juga ya kalau enggak panjang ya pendek dunia kayak gitu ya eh tentang balik lagi tentang teknik analisis data ya teman-temannya secara umum kan teman-teman tahu bahwa teknik analisis data itu di penelitian baik itu skripsi maupun apapun itu yang lebih tinggi tentu cuma ada dua ya yaitu kuantitatif dan juga kualitatif gitu ya itu clear ya teman-temannya baik nah kemudian untuk bedanya pada dimana keduanya bedanya tentu pada jenis datanya ya teman-temannya ya data yang bersifat kualitatif ya itu ada stress yang disini tidak dapat diangkakan artinya misalnya Budi itu sangat ganteng sangat ganteng itu kualitatif ya kualitatif tapi nggak bisa diangkakan berapa anunya tingkat kegantengannya itu itu harus ada kategori sebelum ke situ gitu ya makanya yang kualitatif itu tidak bisa diangkakan tetapi eh eh data yang sifatnya kualitatif kualitatif tadi teman-teman itu tentu bisa digunakan untuk membantu kawan-kawan menganalisis secara kualitatif juga gitu ya sedangkan data nanti yang di kuantifikasikan alias itu data kuantitatif maka sebenarnya itu juga bisa dikualitatifkan misalnya kan Budi tingginya adalah 176 misalnya ya Oh 176 itu masuk apa Oh cukup tinggi atau tinggi untuk ukuran cowok ya itu bisa cukup tinggi atau tinggi dalam kategorisasi itu maka itu bisa dikualitatifkan gitu ya bisa dikualitatifkan baik mungkin kita fokus ke teman-teman ke kuantitatif ya kalau kualitatif kan sebenarnya lebih simpel ya datanya kan kayak gitu maksudnya lebih simpel tidak berupa angka-angka intinya ya itu tadi kita yang kuantitatif ya kawan-kawan secara umum juga jenis analisis data kuantitatif itu tentu dibedakan secara umum garis besarnya dua yaitu statistik deskriptif kawan-kawan di sini ya statistik deskriptif ya kemudian yang satunya tentu kita juga punya yaitu statistik inferential ya di sini kita tengok biar nanti kita balik lagi kok kita sukanya move on eh move on kita sukanya CLBK teman-teman ya mana ya Oh ya kecepetan bentar ya baik ini yang kedua adalah statistik inferential ya jadi ada statistik deskriptif ada statistik inferential sebenarnya keduanya ini ketika teman-teman memilih penelitian kuantitatif maka keduanya itu harus ada menurut himat saya ya karena apa karena untuk statistik deskriptif meskipun itu tidak sampai ke menyimpulkan ya tetapi itu penting untuk dasar-dasarnya gitu ya jadi kita kalau kita tengok di sini analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan menggambarkan data yang sudah terkumpul gitu ya tanpa di sini teman-teman bedanya dengan statistik inferential itu adalah di sini tanpa bermaksud membuat kesimpulan itu kuncinya jadi untuk statistik lebih deskriptif itu tanpa membuat kesimpulan jadi ibaratnya kalau memasak saving itu ya beli bahan dulu diklasifikasi kemudian diolah kemudian disajikan tidak sampai ke judgment tidak sampai ke penjurian jadi kalau ini mengumpulkan data memilah data mengolah data menyajikan data penyajian data udah sampai situ ya menganalisis juga boleh ya sampai sini menganalisis Oke cuma nggak bisa menyimpulkan Oh ini datanya seperti ini hasilnya seperti ini enggak bisa jadi di analisis statistik deskriptif sekedar data dasar saja ya tidak untuk mencari atau mencari hubungan mencari pengaruh itu enggak kalau mencari hubungan mencari pengaruh menguji hipotesis membuat ramal itu nanti di menjawabnya di statistik inferential baik nah teknik analisis ini biasa digunakan untuk penelitian yang sifatnya eksplorasi ya teman-teman atau apa namanya itu pengembangan penerapan misalnya disini perspek peneliti ingin mengetahui bagaimana sih persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga BPM kemarin misalnya atau peneliti ingin mengetahui sikap guru terhadap UU sidik sidik nasi yang baru misalnya atau peneliti ingin mengetahui minat mahasiswa terhadap profesi guru dan sebagainya artinya disitu pengen dieksplorasi lagi pengen digali lagi gitu ya berarti cukup ya sebenarnya itu teknik analisis di deskriptif saja itu cukup ya kayak gitu baik peletian ini mencoba untuk mengungkap atau mendeskripsikan saja hasil penelitian nah biasa teknik statistik yang digunakan tentunya analisisnya adalah analisis statistik deskriptif gitu ya Nah teknik analisis statistik deskriptif nah ini teman-teman bisa digunakan ya banyak hal ya misalnya penyajian tabelnya diagram temuan-temuan yang bisa itu dikategorisasi ya misalnya apa namanya minatnya tinggi rendah sedang itu bisa disajikan dalam bentuk statistik deskriptif ya penyajiannya pun macam-macam enggak cuma diagram batang tabel dengan ada histogram ada okif ada poligom dan seterusnya ya teman-teman ya disitu juga bisa menghitung min median modus biasanya kuartil desil persentil karena itu memiliki arti semua seperti min itu menandakan apa median menandakan apa modus itu menandakan dengan apa masing-masing ya kemudian dihitung juga simpangan bakunya ragamnya atau standar deviasi sama variannya gitu ya itu sama di statistika deskriptif maaf statistik deskriptif cuma sampai situ saja Nah itu statistik deskriptif ya kawan-kawan ya clear digunakan untuk tidak sampai menyimpulkan gitu ya tidak sampai kita menyimpulkan nah bagaimana terus untuk menyimpulkan biar simpul gitu ya berarti harus pakai statistik satunya yaitu statistik inferential nah statistik inferential ini jenisnya ada dua secara umum ya teman-temannya yaitu yang pertama analisis korelasi ya analisis korelasi yang kedua adalah nanti kita tengok analisis komparasi ya jadi analisis korelasi dan juga dan juga analisis komparasi mana nih semoga ada nih janjian nggak ada Oh enggak ada sebentar nah ada kok kalau kita sabar pasti ada analisis komparasi ya temen-temen ya Nah ini baik kita ke analisis korelasional dulu nah analisis korelasional maaf kecepatan nah ini adalah analisis statistik yang berusaha mencari hubungan atau pengaruh kata kuncinya disini temen-temen kalau temen-temen mau eh judulnya itu hubungan atau pengaruh di awal dengan hubungan atau pengaruh berarti sebenarnya pure itu masuk analisis korelasional ya berarti nanti teknik analisisnya adalah sampai ke inferential gitu ya ya macam-macam nanti kita akan tengok ya intinya itu dulu hubungan atau pengaruh itu lebih yang mana Pak Anda masalah mau yang mana dulu cuma kalau dari sini atau itu kan setara ya sebenarnya hubungan atau pengaruh tuh ya setara intinya keduanya bisa masuk ke korelasional gitu ya Nah tentu disini temen-temen eh antara dua variable atau lebih dua variable tentu variable dibagi dua ya ada bebas ada terikat gitu ya Nah misalnya penelitian tentang hubungan antara jumlah sales dengan volume penjualan berarti disini ada berapa teman-teman ada kata kunci yaitu yang pertama hubungan yang kedua adalah apa namanya jumlah sales yang ketiga adalah volume penjualan ya Nah jumlah sales itu disini variable bebas kita lambangkan x dan volume penjualan itu kita lambangkan y sebagai variable dependent atau terikatnya ya Nah itu ya teman-teman ya Nah contoh penelitian yang lain yang untuk mencari korelasi ya korelasi kan hubungan ya teman-temannya hubungan pengaruh itu ya korelasi jadi kalau tanya lagi mana yang lebih duluan sebenarnya itu setara ya mau mencari hubungannya ke atau mencari pengaruhnya itu enggak masalah sih biasanya hubungan terus dilihat pengaruhnya gitu ya kalau ada hubungan bagaimana pengaruhnya kan kayak gitu logikanya baik contoh penelitian lain adalah misalnya hubungan terasalasi tadi sudah hubungan antara penghasilan orang tua motivasi belajar dengan prestasi pengaruh pertanyaan media televisi dengan minat belajar anak dan seterusnya ya intinya melibatkan dua variabel terikat bebas dan terikat gitu ya Nah dari situ teman-teman dari judul itu sebenarnya bisa nanti banyak sekali teknik analisisnya ya ini ini yang harus sebenarnya saya berkali-kali bilang ya kalau teman-teman menyimak video saya sebelumnya konten konten saya kalau teman-teman memutuskan untuk judulnya ini adalah pengaruh hubungan efektivitas gitu ya maka teman-teman harus kuat literasi tentang apa sih uji-ujinya gitu ya teknik analisis yang tepat biar enggak sesat itu apa itu harus kuat kalau enggak kuat ya bisa melesat gitu ya intinya banyak sekali teknik analisis data yang digunakan di analisis korelasi korelasi ini teman-teman ya tetapi pada kuncang pada prinsipnya ada dua yaitu kita lihat dari statistik parametrik maupun non parametrik ya dan yang paling penting berkali-kali saya bilang teknik analisis itu didasarkan pada jenis data ya jenis datanya apa makanya kalau di komen saya masih jenis jenis datanya apa itu Coba kita tengok ya teman-teman masih pasti masih ingat ada berapa skala data secara umum ada empat ya ada nominal ordinal interval dan juga rasio data nominal nah ini ini data apa ini data kualitatif teman-temannya nggak memiliki jenjang yang untuk memisahkan aja gitu kan cowok cewek kan jenis kelamin dan seterusnya lah itu data kualitatif teman-teman kemudian data original juga masuk ke kualitatif masih ke kualitatif gitu ya makanya kalau belum sama ya risiko sama akan ditransformasi cuma apa namanya ada kalanya kalau di dunia pendidikan misalnya angka motivasi atau apa itu bisa dianggap karena sudah beriringan dengan prestasi belajar maka bisa dianggap sebagai data data interval gitu ya Nah sedangkan yang dua terakhir itu adalah data kuantitatif teman-teman jadi sebenarnya kita mengacunya yang disini data kuantitatif ini ya yaitu yang datanya apa namanya interval atau rasio gitu ya contoh-contohnya teman-teman ya baik Nah untuk menentukan jenis analisis korelasional maka terlebih dulu harus melihat jenis data dan variabel yang diteliti coba kita tengok tabel satu ya kawan-kawan ya baik ini jenis analisis korelasional dilihat dari skala data ya jenis datanya misalnya disini ada dua variabel yaitu variabel bebas yang independen sama variabel terikatnya yang dependen ketika bebasnya itu disini nominal kemudian variabel terikatnya juga nominal maka pakai koefisien kontingensi ujinya gitu ya ketika bebasnya nominal sedangkan variabel dependennya teman-teman itu jenis datanya interval bisa pakai korelasi serial ada apa namanya regresi dengan variabel damai juga bisa gitu ya kemudian kalau sama-sama ordinal pakai range firman atau tau kendal juga bisa intinya kira-kira makanya teman-teman harus bisa mengenali jenis data teman-teman itu apa yang variabel bebas apa yang variabel teringat apa jadi ketemu semua disini teman-teman ya kalau sama-sama interval maka bisa pakai korelasi produk momen ya analisis regresi dan seterusnya gitu ya teman-teman ya tergantung keperluan lah contoh ini yang untuk itu ya itu yang korelasi kita intinya sampai situ korelasi untuk hubungan atau pengaruh kemudian apa tadi tergantung jenis datanya ini tadi teman-teman bisa tengok pakai ujinya apa gitu ya ketika variabel bebas jenis datanya apa terikatnya apa gitu ya Oke clear selanjutnya yang kedua adalah analisis komparasi intinya disini adalah komparasi compare ya bahasa kerennya kan compare compare tuh membandingkan apa yang dibandingkan mesti melibatkan dua minimal ya dua hal ya ketika bisa dibandingkan tuh minimal dua hal kalau sendiri namanya bukan membandingkan tapi ngocoh ya mengaca kalau diri sendiri tuh nggak bisa ya baik teknik analisis ini digunakan cukup banyak ya tergantung lagi-lagi teman-teman disini ada penegasannya tergantung jenis datanya ya dan banyak sedikitnya kelompok yang dilibatkan sepertinya nah coba kita tengok di di tabel dua ya kawan-kawan ya Nah sebelum tabel dua ini beberapa contoh yang untuk komparatif ya misalnya perbedaan minat kalau kalau ada kata perbedaan perbandingan Nah itu bisa pakai yang komparasi ya komparatif analisis komparatif Nah tentunya sama dengan sama halnya dengan korelasional seumum dibagi statistiknya dua parametrik dan non parametrik kalau parametrik berarti disini ada syarat-syarat tertentu teman-teman Nah kuncinya kan disini ya kalau syarat-syarat tertentu nggak dipenuhi bisa langsung ke non parametrik atau kalau tanpa memperhatikan syarat-syarat tertentu maka itu pakai non parametrik nah Coba kita tengoklah kita tengok ya di sini jenis analisis komparasi dilihat dari jumlah kelompok teman-teman kelompok misalnya variable yang diuji disini jenisnya ya apa namanya jenis datanya itu ada nominal ordinal interval ya teman-teman disini interval atau rasio tadi atau bedanya di nol mutlak saja ya baik untuk yang independen itu pakai C nomin independen kemudian jumlah kelompoknya itu dua kemudian nomin jenis datanya itu nominal bisa pakai c-square atau kolmogorov Spirnoff gitu ya kemudian kalau ordinal datanya jenisnya bisa pakai main Whitney Houston atau kolmogorov juga bisa masuk c-quatre juga bisa ya nggak masalah itu misalnya lebih dari dua kelompok gimana ya itu di sini ada sub-subnya irisannya teman-teman bisa pakai gitu ya tetapi yang penting di sini teman-teman persyaratannya harus dipenuhi ketika memakai statistik parametrik tentu yang pertama sampel yang diambil ya ini kan kuanti ya berarti ada istilah populasi dan sampel sampel diambil secara acak dari sebuah populasi yang bisa merepresentasikan populasi tersebut gitu ya yang kedua data bersifat interval atau rasio tadi minimal interval ya teman-teman karena apa tadi yang sifatnya kuantitatif itu adalah yang interval atau rasio gitu ya kemudian data berdistribusi normal nah ini ujinya macam-macam yang punya c-square kolmogorov lilyforce gitu ya pakai squiness banyak sekali caranya untuk mengetahui itu normal tunda sebenarnya juga pakai kemiringan kurva pun sama ya makanya itu ada squiness dan kurtosis itu juga boleh kemudian ada hubungan linear jadi seperti selain persyaratan itu tentu kita sebenarnya uji linearitas itu penting ya teman-teman untuk melihat apakah hubungannya itu linear atau kubik kuadratik gitu ya atau yang lain itu pakai uji F gitu ya F tuh cocok disini bukan F untuk yang simultan ya kemudian apakah ada heteroskedasticitas atau enggak berarti itu perlu untuk yang apa namanya heteroskedasticitas itu penting untuk mengetahui varian error itu yang dihasil dari persamaan regresi itu harus bersifat homogen ya teman-temannya koliniar itu untuk yang cuma satu-satu multiko berarti untuk yang lebih gitu ya atau korelasi juga penting homogenitas itu penting ketika ada kelompok ya tadi ini kan kelompoknya namun tidak semua jenis harus dipenuhi nah ini kata-katanya ya teman-teman tidak semua teknik statistik parametrik harus memenuhi itu tadi namun setiap jenis teknik analisis memiliki persyaratan berbeda jadi tergantung teknik analisis tertentu syaratnya tertentu nah ini misalnya untuk analisisnya ya korelasi dan regresi linear biasa sederhana berarti 12345 teman-teman coba 12345 berarti dia sampelnya harus acak datanya interval minimal kemudian distribusi normal kemudian linearitas kemudian heteroskedasticitas gitu ya ini sudah lengkap kalau pakai regresi ganda ditambah yang multiko tadi kalau uji T 1 2 3 8 berarti tadi sampelnya itu acak 1 2 3 8 datanya minimal interval berarti uji normalitas sama yang 8 uji homogenitas varian itu kalau uji T gitu ya teman-teman ya untuk anak cover nanti bisa dilihat lagi mungkin itu teman-teman untuk hari ini ya sudah ada gambaran ya semoga lebih mencerahkan lagi tentang teknik analisis data khususnya yang kuantitatif semoga bermanfaat tetap semangat kalau masih bingung kita sering-sering bersama salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati